Hai, saya Mardiana dari Universitas Rahabja, dosen mata kuliah pengantar akutansi 1. Lanjut kita ke pertemuan yang kedua, yaitu mengenai jurnal umum. Yang harus kita ketahui pertama kali adalah mengenai posisi antara debit dan kredit. Pertama posisi debit, yang harus ada di debit adalah aktifa. Aktifa itu adalah kekayaan milik perusahaan. Jadi yang dipakai di dalam perusahaan itu disebut dengan aktifa. Kemudian di posisi kedua ada yang disebut dengan utang. Utang adalah kekayaan orang lain yang ada di kita. Jadi harus kita bayarkan dan itu disebut dengan utang. Yang ketiga, posisi yang di kredit adalah modal. Modal adalah kekayaan pemilik perusahaan. Artinya dibedakan antara kekayaan perusahaan dengan pemilik perusahaan itu disebut dengan modal. Ada lagi tambahan yang akan menambah modal yaitu pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha. Ada lagi yang terakhir adalah yang kelima yaitu beban. Beban mengurangi modal, maka dia harus ditempatkan di debit. Beban itu sudah mengurangi modal. Jadi harus berada di debit. Itu yang ada di jurnal umum. Dari jurnal umum baru kita akan berlanjut ke buku besar. Di buku besar sendiri, kita hanya memindahkan atau posting copy paste dari jurnal umum ke buku besar. Jadi misalnya kalau di aktifa, yang pertama ada aktifa lancar. Aktifa lancar itu semua kekayaan perusahaan yang akan habis kurang dari satu tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang habis kurang dari satu tahun atau nilainya kurang dari satu juta rupiah, masukkan ke aktifa lancar. Apa aja yang termasuk aktifa lancar? Yang pertama ada cash. Atau bahasa lainnya kalau di bahasa Indonesia adalah uang tunai. Atau berhasil dari bahasa Inggris cash. Di bahasa akutansi disebutnya cash. Yang kedua, piutang. Piutang adalah utang atau uang kita, kekayaan kita yang berada di orang lain. Itu disebutnya piutang. Yang ketiga, masuk ke dalam aktifa lancar adalah perlengkapan. Semua barang-barang atau bahan yang habis pakai kurang dari satu tahun disebutnya perlengkapan. Yang keempat, semua beban-beban dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka. Itu maksudnya ke dalam aktifa lancar. Jadi posisinya seperti piutang. Misal kamu bayar kuliah satu tahun, maka yang punya hutang ke kamu adalah si kampus. Makanya disebutnya piutang. Oke, setelah dibayar dibuka, maka masuknya lagi ke aktifa tetap. Aktifa tetap adalah bahan yang habis pakai lebih dari satu tahun. Atau nilainya lebih dari satu juta rupiah. Makanya kalkulator tidak bisa dimasukkan ke dalam aktifa tetap karena nilainya kurang dari satu juta rupiah. Walaupun masa pakainya lebih dari satu tahun. Termasuk mesin fax. Kalau mesin fax harganya kurang dari satu juta, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam aktifa lancar. Masuknya tetap dimasukkan ke aktifa tetap. Jika masa pakainya lebih dari satu tahun. Yang termasuk dalam aktifa tetap, contoh. Yang pertama adalah furniture. Meja, kemudian kursi, kemudian infokus, komputer. Masuknya ke dalam aktifa tetap. Kalau ada di kampus. Tapi kalau ada di perusahaan, seperti mesin fax, terus kemudian furniture, kemudian lagi mesin berangkas, itu masukkan ke dalam aktifa tetap. Itu yang termasuk ke dalam aktifa lancar dan aktifa tetap. Aktifa tetap dibagi lagi. Ada aktifa tetap yang berwujud dan tidak berwujud. Aktifa tetap berwujud artinya bisa kita pegang atau terlihat oleh mata. Yang tadi saya sebutkan, ada peralatan, kemudian lagi ada kendaraan. Kendaraan baik itu mobil truk, mobil bis, mobil pribadi. Perusahaan disebutnya tetap kendaraan. Tidak bisa disebut dalam jenisnya. Misalnya mobil box, mobil minibus. Tidak bisa, tetap harus disebutnya kendaraan. Selanjutnya setelah kendaraan, ada lagi yang disebut dengan mesin. Mesin di dalam perusahaan biasanya menggunakan mesin, itu juga masuk ke dalam aktifa tetap. Ada lagi, kemudian ada bangunan. Dan terakhir ada tanah. Masuknya ke dalam aktifa tetap berwujud. Ada lagi yang disebut dengan aktifa tetap tidak berwujud. Termasuk kekayaan perusahaan, tapi kita tidak bisa melihat menggunakan mata. Contoh, franchise itu termasuk aktifa tetap tidak berwujud. Contohnya lagi yang berikutnya adalah merek dagang. Seperti KFC, itu termasuk merek dagang. Jika memang dia dijual atau diberikan kepada orang lain dalam bentuk hak guna, kemudian membayar disebutnya franchise. Itu disebut dengan aktifa tetap tidak berwujud. Ada lagi yang disebut dengan goodwill. Goodwill itu keuntungan yang dimiliki satu perusahaan. Misalnya, letaknya strategis di pinggir jalan, kemudian mahasiswanya banyak, kemudian tidak pernah terjerat. Kasus hukum itu disebutnya goodwill. Utang dibagi lagi dalam dua jenis. Pertama, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek itu harus dibayar kurang dari satu tahun. Contoh, utang dagang harus segera dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Kalau tidak segera dilunasi, maka bisa jadi perusahaan. Kalau orang banyak utang dan lama bayarnya, bisa jadi dia bangkrut. Yang kedua, yang termasuk utang yang lancar adalah utang bank. Ada utang bank yang masa pelunasannya kurang dari satu tahun. Tapi kebanyakan di perusahaan Indonesia, utang bank dimasukkan ke dalam utang jangka panjang. Karena biasanya lebih dari dalam satu tahun. Oke, lanjut. Yang kedua adalah utang jangka panjang. Yang disebut dengan utang jangka panjang, salah satunya adalah utang deposito, kemudian utang bank, ketiga adalah utang hipotek. Hipotek itu kalau kita berhutang untuk properti. Anah, rumah, ruko masuknya ke hutang hipotek. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ngomongin modal. Atau ekuitas. Ekuitas itu harus dipisahkan antara kekayaan perusahaan dengan si pemilik. Jadi kalau pemilik perusahaan menggunakan mobilnya sendiri pribadi, tanpa digunakan di perusahaan disebutnya modal. Contoh, misalnya ada si A menggunakan, uangnya untuk ditaruh di perusahaan, maka disebutnya aktifa. Tapi ketika uangnya digunakan untuk pribadi, maka disebutnya modal. Oke, lanjut lagi ke pendapatan. Pendapatan kalau dia perusahaan jasa, maka disebutnya pendapatan jasa. Kalau dia perusahaan dagang, maka dia berasal dari penjualan. Ada pendapatan lain-lain, pendapatan di luar usahanya. Nah, jika memang dia perusahaan jasa, misalnya buka salon, tiba-tiba dia dapat uang dari hasil jual, bantuin temannya jual tanah, dia dapat komisi, maka tidak bisa disebut dengan pendapatan jasa. Masuknya ke dalam pendapatan komisi atau pendapatan lain-lain. Dan yang terakhir, beban. Semua yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, atau untuk perusahaan disebutnya beban. Beban listrik, beban asuransi, kemudian beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, itu masuknya semuanya ke dalam beban. Oke, sekarang kita selesai untuk pertemuan kedua. Lanjut ke pertemuan ketiga, jangan lupa stay tune terus di sini. Terima kasih.